Intro Saudara masih bersama saya Maria Yuno dalam Kompas Tenggarong. Pada Rapinas Partai Golkar tahun 2017, salah satu agenda pokoknya adalah membentuk Badan Pemenangan Pemilihan Umum Lebih Awal untuk memenangkan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 serta pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2019 mendatang. Partai Golkar menggelar Rapinas tahun 2017 yang dilaksanakan selama dua hari di Hotel Novo Hotel Balikpapan, Kalimantan Timur. Salah satu agenda besar yang akan dibahas adalah pembentukan Badan Pemilihan Umum atau BAPILU untuk menghadapi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018 serta pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada tahun 2019 mendatang. Partai Berlambang Pohon Beringin ini sengaja mempersiapkan diri lebih awal agar pergerakan dan akselerasi partai bisa lebih cepat dilakukan dan efektif. Selain itu juga, dibahas proses rekrutmen calon agar target memenangi Pilek sebesar 30% dan memenangi PILPRES tahun 2019 bisa terwujud. Persiapan juga memenangi Pilek, antara lain adalah membentukkan Badan Pemenangan Pemilihan Umum. Ini sangat penting karena dengan lebih awal membentuk Badan Pemenangan Pemilihan Umum semua di kanan, maka itu akan ada pergerakan akselerasi lebih awal dan lebih cepat. Sehingga nanti pada saatnya kesalahan belakang akan sesuai dengan simbol-simbol perjuangannya yaitu bangkit bergaya dan menang itu akan bisa dihujudkan. Bangkit bergaya dan menang itu akan bisa dihujudkan dengan dengan perpulitian nasional dan juga akan dihujudkan dan juga akan dihujudkan kami sudah dihujudkan dan kami sudah dihujudkan dan kami sudah dihujudkan sangat bangga ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan tahun 15 pada tahun 2017 dan ini adalah merupakan satu alat kami untuk pemanasan dan juga membuat kami menjadi lebih mempersiapkan diri penyelenggaraan rapi menas tahun 2017 sengaja dipercepat atau tidak lagi di bulan Oktober ketika menjelang hari jadi Partai Golkar pasalnya peta politik saat ini harus dimanfaatkan partai semaksimal mungkin untuk merealisasikan target kemenangan partai Tim Liputan Kompos TV Balikpapan Kalimantan Timur Satres Krimpol Sekta Samarinda Ilir berhasil menangkap dua wanita pelaku perdagangan anak di bawah umur yang dipekerjakan untuk melayani nafsu pria hidung belang di sebuah kafe di kawasan Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur Satres Krimpol Sekta Samarinda Ilir Kalimantan Timur berhasil mengungkap kasus perdagangan anak yang dilakukan oleh dua wanita penghibur di kawasan Kabupaten Kutai Timur Pengungkapan tersebut berawal dari laporan orang tua korban yang mengaku telah kehilangan anaknya sejak bulan April silam Mendapati laporan tersebut Kepolisian Pol Sekta Samarinda Ilir langsung melakukan penyelidikan yang diketahui korban sudah tidak berada di Samarinda Penyelidikan petugas ini pun berhasil dengan membekuk kedua pelaku berinisial RS dan NW yang membawa korban untuk bekerja sebagai wanita penghibur di Kutai Timur Kepada polisi pelaku mengaku selama gadis berusia 17 tahun tersebut dipekerjakan dengan dibayar 10 ribu rupiah setiap pelanggan yang membeli miras per botol Sedangkan untuk tarif kencang tergantung kesepakatan antara korban dengan tamu Selain itu pelaku mengatakan tidak mengetahui jika korban masih di bawah umur pasalnya badan korban seperti orang dewasa Korban IEI dijanjikan RS untuk bekerja di sebuah kafe sebagai wanita penghibur Kanit Reskrim Polsekta Samarinda Ilir Iptupurwanto mengungkapkan meski korban mengetahui bahwa dirinya akan dipekerjakan sebagai wanita penghibur di kafe namun IEI masih berusia di bawah umur dan dilindungi undang-undang Setelah beberapa hari kita lakukan pendidikan korban telah diketemukan di salah satu komplek yang ada karogenya Kemudian setelah diindulokrasi memberikan keterangan bahwa korban juga melayani para tamu yang ada di karogenya selain itu juga melayani para tamu layaknya suami istri Saat ini kedua pelaku diamankan di ruang tahanan atau sektor Samarinda Ilir guna penyidikan lebih lanjut sementara itu akibat perbuatannya kedua pelaku akan dikenakan undang-undang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara sedangkan korban menjalani perawatan di rumah aman Komisi Perlindungan Anak Indonesia Samarinda Arniti Abdul Ajis Jasmine Jafar Kompas TV Samarinda Kalimantan Timur Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Balikpapan meresmikan rumah pintar pemilu Semayang pada Kamis Siang dengan adanya rumah pintar ini diharapkan bisa mendongkrak jumlah partisipasi pemilih KPU Kota Balikpapan kini memiliki rumah pintar pemilu Semayang yang diresmikan pada Kamis Siang rumah pintar ini merupakan proyek percontohan dari KPU Republik Indonesia dan menjadi salah satu dari lima KPU di kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur yang memiliki rumah pintar serupa di lokasi ini terdapat berbagai informasi terkait pemilu serta sejarahnya mulai dari dokumentasi berupa foto hingga video selain itu juga terdapat kumpulan buku mengenai mekanisme penyelenggaraan pemilu rumah pintar ini dibangun menggunakan dana stimulus dari KPU RI sebesar 35 juta rupiah serta bantuan dana hibah dari pemerintah Kota Balikpapan sebesar 125 juta rupiah dengan adanya rumah pintar ini diharapkan bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilgub tahun 2018 mendatang partisipasi pemilih untuk Pilwali sama Pilgub ini yang perhatikan di untuk 2011 kemarin partisipasi kita ini di angka 56 kalau gak salah itu atau 58 gitu ya karena itu kan Pilgub sama Pilwali kurang lebih di tahun 2015 kemarin 60,34 memang ada peningkatan tapi peningkatan gak sebetulkan dari data KPU Balikpapan sejumlah partisipasi pemilih pada Pilek tahun 2014 serta Pilkada pada tahun 2015 lalu sulit mencapai angka 60% Yanuari Suandanu Kompas TV Balikpapan Kalimantan Timur Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur menyesalkan belum adanya naskah perjanjian hibah daerah pembiayaan pemilihan gubernur pada tahun 2018 mendatang jika pada bulan Juni tidak ada kepastian maka KPU menegaskan pemilihan kepala daerah terancam gagal Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Timur menyesalkan belum adanya penanda tanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD dengan pemerintah provinsi terkait pembiayaan pemilihan gubernur pada tahun 2018 mendatang pasalnya sejumlah daerah lain yang akan menggelar pilkada selentak telah melaksanakan tahapan tersebut meski pemprov menjanjikan penanda tanganan dilakukan pada bulan Juni namun KPU masih meragukan keputusan tersebut kekhawatiran ini sebagai buntut dari dipangkasnya biaya penyelenggara pemilu dari 500 miliar rupiah yang diajukan oleh KPU namun hanya disetujui 350 miliar rupiah oleh pemprov pemangkasan dana ini sebagai dampak dari defisit anggaran dari angka ini 150 miliar digunakan untuk membayar upah petugas di tempat pemungutan suara di 10 kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Timur sementara sisanya untuk sosialisasi logistik dan biaya lain-lain hal senada diutarakan Ketua Komisioner KPU Balikpapan Nur Toha yang menyatakan pilgukal tim tahun depan terancam gagal anggaran sudah kita jalankan setiap anggaran berimplikasi pada anggaran ternyata sudah sampai disitu KPU menginginkan persoalan pendanaan pilguk segera diselesaikan mengingat pada bulan Juli agenda atau tahapan pilguk telah dimulai Yanwari Suwandanu Kompas TV Balikpapan Kalimantan Timur Bank Indonesia Kalimantan Timur siapkan uang 3,1 triliun rupiah hadapi lebaran nantikan selengkapnya setelah jeda berikutnya selamat 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 Terima kasih.